Feral Bramasta keciopetan di Jepang, Syahrini curiga pelakunya adalah ini. Terima kasih telah menonton! Feral Bramasta di Jepang, dia juga membantu menghubungkan Feral Bramasta dengan pihak kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Let me call Pak Dubas, your contact number please, biar orang kedutaan hubungi you, ungkap Syahrini kepada Feral Bramasta di Instagram. Pelantun sesuatu itu yakin copet yang mengambil barang milik Feral Bramasta bukanlah orang Jepang. OMG yang pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang, ada-ada saja sambung Syahrini. Feral Bramasta lantas mengucapkan terima kasih pada Syahrini. Berkat bantuan Syahrini dan pihak kedutaan besar Indonesia di Jepang, dia mendapatkan paspor sementara. Thank you for your help Syahrini dan KBRI in Tokyo. Akhirnya dapat paspor sementara tetapi tetap harus lapor lagi ke kepolisian Shinjuku, ujar Feral Bramasta. Feral Bramasta pertama kali menyampaikan kabar dirinya kecopetan di Jepang melalui akun Instagram story. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi ketika dirinya jalan-jalan di kawasan Shinjuku di Tokyo. Akibat kejadian tersebut, pria berusia 26 tahun itu kehilangan beberapa barang berharga yang ada di dalam tas. Tas dicopet orang di Shinjuku, paspor, dompet, uang, kredit, kart, ATM. Semuanya hilang, beber Feral Bramasta. Bantan pacar Natasha Wilona itu langsung lapor polisi setempat setelah mengalami kecopetan. Menurut Feral Bramasta, mengurus laporan kehilangan di kantor polisi cukup menyita waktu. Hasilnya sekarang sudah 4 jam di kantor polisi Jepang. Imbu Feral Bramasta Ramai video syur artis R, C, dan Z. Video panas mirip Syahrini dengan seorang pria ikut muncul. Menjalin rumah tangga dengan pria yang dikenal alim membuat pelantung lagu sesuatu yakni Syahrini tutup aurat. Jadi sosok penyanyi bersuara emas yang telah membesarkan namanya tak disangka jika Syahrini dulu mengawali karirnya sebagai penyanyi dandut. Menjadi biduan saat mengawali karirnya memaksa Syahrini menggunakan pakaian seseksi mungkin untuk memikat mata penonton. Menjalin rumah tangga dengan pengusaha kaya Reino Barat karena Reino Barat membuat Syahrini mulai meninggalkan dunia entertainment dan berhijab untuk menutup aurat. Lama tak muncul di telah sisi, nama Syahrini kembali naik. Sebab rekaman video panas perempuan mirip Syahrini dengan sosok pria menjadi sorotan. Usai sirau, video syur yang diduga reski aditya, video syur mirip Syakrayo Mandi, dan video syur mirip Zikri Daulai. Cuplikan video yang dibagikan oleh akun Instagram at lambedanoofficial99 mengundang banyak komentar netizen. Video itu memperlihatkan perempuan mirip Syahrini itu tengah duduk di kursi yang diletakkan di sebuah panggung. Kemudian seketika terlihat tubuhnya disentuh oleh sosok penari pria. Makin lama, semakin panas juga aksi pria tersebut kepada si perempuan. Selang beberapa saat kemudian sosok pria tersebut membuka pakaian yang dikendakannya. Malahan sang pria tak sedang merangkul tangan perempuan mirip Syahrini itu untuk mengikuti irama lagu saat pria tersebut hanya mengenakan celana panjang. Jika benar itu adalah Syahrini maka itu adalah video lawas pasalnya perempuan mirip Syahrini itu masih menunjukkan lekuk tubuh dan rambut panjangnya. Lain halnya dengan sekarang, Syahrini juga memutuskan untuk menutup auratnya. Astaga beneran FDR itu tulis salah satu warganya bilang surprise dari akun Instagram gosip atlambedanoofficial99. Seakan tak pernah hilang nama Syahrini dari serutan publik apalagi dengan beredarnya video panas tersebut. Syahrini jadi bahan pertawaan keluarga Reino Barat buka tutup panci panas, asapnya nyembul ke muka. Kehidupan Syahrini dan Reino Barat setelah menikah tidak luput dari sorotan netizen. Segala gerak-gerik mereka berdua tidak pernah lepas dari sorotan kamera, bahkan hingga detail selalu diawali, baik oleh haters maupun penggemarnya. Belum lama ini Syahrini tengah berkumpul dengan seorang keluarga besar untuk merayakan ulang tahun ayah Reino Barat yakni Rosano Barat. Di salah satu restoran mewah yang ada di salah satu kota Jepang. Syahrini kedapatan tidak pasti dalam berbahasa Jepang ketika Reino Barat dan yang lainnya tengah berkumpul. Si pelantun lagu berjudul sesuatu itu malah kedapatan asyik membuka tutup panci dari kukusan panas secara diam-diam. Belum lama ini akun Instagram atchongliwileverday mengunggah cuplikan video di mana Syahrini kena asap panas dan buka tutup panci kukusan. Weka-weka, nasib muka kena asap panas, cuma boleh foto dan video-video tutup panci dan tutup kukusan. Segala tutup panci dan kukusan diangkat-angkat buat divideoin, macam ODGJ, orang gila, tulis akun tersebut dikutip oleh timhops.id. Dalam cupun ikan yang diunggah, nampak keluarga Reino Barat sedang berkumpul di sebuah restoran sembari bercakap menggunakan bahasa Jepang. Syahrini terlihat menyendiri tidak ada yang ajak ngobrol, konon keluarga Reino tertawa saat si prinsis buka panci kukusan yang membuat asap panas mengenai wajah. Semua pada ngobrol ketawa-ketawa, Syahrini malah buka tutup panci kukusan panas, jadi aja asapnya kena muka, katanya. Menurut akun tersebut, hal yang dilakukan Syahrini di tengah keluarga Reino Barat dianggap tidak sopan dan hanya mempermalukan diri sendiri. Syahrini buka tutup panci kukusan panas tidak higienis karena dikhawatirkan makanan tersebut akan terkontaminasi kotoran. Dalam hati tamu, papasanya pasti pada ngikip ini mantul Syahrini apa nggak pernah dikasih makan. Sampai buka-buka tutup makanan, menurut Ekel sama sekali tidak sopan lho, nggak higienis juga. Gimana kalau bulu-bulu baju kawai budek, plot rot jatuh ke makanan? Ungkapnya. Cupikan video Syahrini buka tutup panci di acara keluarga Reino Barat yang dunggah ulang oleh akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari banyak netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 617 orang. Ratusan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka menguliskan komentar jika di Jepang Syahrini sering diajukan oleh keluarga Reino Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!